Assalamualaikum teman-teman di depan saya sudah ada kulkas LG satu pintu kata pemiliknya kulkas ini awalnya dingin dan beku bagus tapi setelah keseringan terjadinya mati lampu kulkas ini tiba-tiba tidak dingin oke teman-teman jika teman-teman mengalami kasus seperti ini bisa teman-teman cek pada bagian belakang teman-teman ya bisa di cek pada bagian PTC Relay dan mesin teman-teman dimana yang mengalami kerusakan sekarang kita coba nyalakan dulu apakah kulkas ini menyalakan atau tidak teman-teman ya memang tidak menyalakan teman-teman sekarang bisa kita buka bagian sini teman-teman ya PTC Relay dan Overload teman-teman ini Overload ini PTC Relay teman-teman bisa kita ukur dengan multitester teman-teman ya letakkan di x1k teman-teman seperti ini lalu kita ukur apakah kedua komponen ini masih bagus ini Overload kita uji teman-teman masih bagus atau tidak oke masih bagus Overloadnya teman-teman PTC Relay kita tes juga tidak terhubung teman-teman ya berarti kerusakan ada pada PTC Relay teman-teman tidak terhubung sama sekali coba kita ganti PTC Relay ini teman-teman ya sudah saya siapkan yang baru coba kita pasang selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita coba nyalakan teman-teman apakah kulkas ini hidup ya oke kulkasnya menyala teman-teman ya kulkasnya menyala kita tunggu beberapa saat teman-teman apakah pada ruangan freezer ada hawa dinginnya ya kita lihat bagian depan teman-teman sudah dingin teman-teman ya sudah ada hawa dinginnya berarti kerusakan pada kulkas ini hanya pada PTC Relay teman-teman harganya kurang lebih Rp16.000 teman-teman ya jadi untuk teman-teman dan bapak-bapak ibu semuanya jika mengalami kulkas yang tiba-tiba tidak dingin lagi bisa teman-teman atau bapak-bapak periksa pada bagian yang saya contohkan tadi oke teman-teman ya semoga video ini bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati